Dan yang satu ini ada rekomendasi tempat wisata yang mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Karena ada yang namanya Afrika Van Java di Situ Pondok Jawa Timur yang menyajikan pemandangan alam yang memukau. Nah selain itu Bram, ada di Panggerang nih, ada hutan atau wisata hutan jati yang menjadi pilihan warga kota untuk menambah foto di media sosial. Gimana? Sudah pada iri belum? Gimana? Kira-kira seperti itulah pemandangan sejauh mata saya memandang. Bisa nebak saya di mana? Saya lagi berada di Afrikanya Jawa Timur. Bisa ketebak ya, saya berada di Taman Nasional Baluran. Untuk sampai ke Afrika Van Java ini, Anda bisa menggunakan perahu yang ada di dermaget. Sepanjang perjalanan, Anda sudah dinanti oleh gunung baluran yang menyambut bersama tanaman mangrove yang berbaris-baris. Ketika sampai, nyanyian desir angin laut dengan begulombak langsung terdengar merdu di telinga Anda. Kenikmata semakin terasa lengkap saat meminum pelapa muda yang telah disediakan. Sudah yaselah banget, selain lewat darat, lewat lautnya juga bagus banget. Sudah di gunung, pantenya juga bagus banget. Mata juga dimanjakan dengan sajian pemandangan alam serta kehadiran satwa. Bagi para pencinta fotografi, lukisan alam seperti ini tentunya menjadi spot foto pilihan kan? Kawasan ini juga dikelilingi hutan mangrove yang sejuk sehingga membuat Taman Nasional ini cocok untuk menjadi pilihan tempat bersantai. Pemandangan hijau dan udara yang sejuk juga Anda bisa nikmati di Kabupaten Tangerang. Hutan jati Kampung Etek sudah menjadi salah satu pilihan bagi warga yang penat dengan aktivitas selama sepekat. Pengunjung yang datang akan dikenalkan tiket masuk sebesar 5.000 rupiah. Misata hutan jati ini tidak jauh dari pusat kota. Jadi tidak heran menjadi pilihan warga untuk bersantai di akhir pekan. Tim Liputan, CNN Indonesia